Intro Kederaan pasukan penyibar bendera atau paskibraka kota Pakal Penang resmi ditutupkan pada Kamis Malam Wali. Para anggota paskibraka ini terdiri dari semua jalan sejauh sekolah yang berkontrol. Sebanyak 36 orang anggota paskibraka kota Pakal Penang resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini langsung dilakukan oleh Wali Kota Pakal Penang. Mereka merupakan putra-putri terpilih dari berbagai sekolah yang ada di Pakal Penang. Para anggota paskibraka ini terpilih setelah melalui proses tahapan seleksi yang cukup panjang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Kota Pakal Penang tahun 2019, Dengan ini saya hukupkan. Mereka yang terpilih sebagai anggota paskibraka ini pun merasa bangga. Sangat bangga dan saya sangat senang sekali bisa menjadi anggota paskibraka kota Pakal Penang. Menurut kamu kemarin tesnya itu sulit atau seperti apa? Tentu saja tesnya itu sulit, tapi saya dengan semua tenaga saya, saya keluarkan agar saya bisa lolos di seleksi tahap-tahap. Tanggapan orang tua sendiri? Tanggapan orang tua, tentunya orang tua sangat mendukung kegiatan ini dan selalu mendoakan dan memberikan semangat selalu kepada saya. Kalau proses seleksi, mereka seleksinya bulan Maret, bulan Maret terpilih 42, terus 8 orang dikirim untuk seleksi provinsi. Alhamdulillah, untuk tahun ini 3 orang terpilih untuk provinsi dan 1 orang nasional. Yang pertama tentu dari fisik ya, dari tinggi badan, berat badan, terus mereka ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama dari postur gugu, kelihatan, luar, dalem, terus hari kedua yaitu seleksi skotest, jasmani, dan ketiga, seleksi terakhir, seleksi pantohir, yaitu BBB, terus tubuh-tubuh, segala macam. Hingga pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, peserta paski beraka akan dikarantina guna menjaga pola makan dan memastikan seluruh anggota paski beraka dalam kondisi sehat. Ratusan peserta penghobi burung kicau sebangka belitung antusias mengikuti lomba burung berkicau yang bertepatan dengan peringatan Hood RI ke-74 ini. Sejumlah kelas dengan berbagai jenis burung kicau seperti murai batu, kacer, hingga lovebird diperlombakan dalam event kali ini. Beragam suara kicauan burung hingga tingkah para peserta yang berusaha memancing agar burung kicau mereka tampil memukau menjadikan perombaan ini selalu dinanti. Event kali ini yang digelar dalam rangka Hood RI ke-74 yang bertujuan untuk mewadahi para kicau mania dalam menyalurkan hobi mereka. Nah, jumlah pesertanya sendiri tadi sudah mencapai 700 lebih. Target kami sih 2.000 karena nanti kan akan terus bertambah peserta-pesertanya. Nah, jadi kita ini ingin mengapresiasi kepada pencinta-pencinta caumannya. Kita men-support kegiatan positif mereka mengembang biarkan bukan untuk burung-burung ya. Nah, itu sih yang inginnya kami apresiasi dari mereka. Dengan diadakan yang sekegiatan seperti ini tidak hanya mewadahi para penghobi namun diharapkan juga agar masyarakat dapat menjaga populasi burung serta mengurangi pemburuan liar terhadap hewan unggas ini. Dua Rekap Presetio, Kompas TV Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Pertama, Pertama, di perairan Kepulauan Pongo Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 80 perahu bagan milik nelayan di Kepulauan Pongo Kabupaten Bangka Selatan menggelar Parade Perahu Bagan. Perahu yang dihias dengan perempenik bernuansa merah putih ini merupakan transportasi sekaligus alat tangkap ikan nelayan setempat yang ramah lingkungan. Sementara, di sekitar pelabuhan Pongo berbagai perlombaan unik seperti lomba berkayau, dayum, mengketok, gebuk, bantal hingga panjat pinang yang semuanya dilakukan di laut menjadi hiburan menarik bagi warga selempat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Selain untuk memberiakan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan potensi wisata bahari di Kepulauan Pongo yang selama ini belum banyak dipublikasikan. kami atas nama masyarakat Pongo merasakan suatu kejutan dan suatu gebiar besar yang tidak disangka dan diduga yang mana KNPI Provinsi Kepulauan Bawangkablitung menetapkan Kepulauan Pongo ini atau kecamatan Kepulauan ini sebagai tuan rumah pestipal Kepulauan Pongo yang mana diselenggarakan KNPI Provinsi Kepulauan Bawangkablitung. Jadi kami sangat satu kejutan yang tidak diduga dan disangka sehingga di Pongo ini diberikan satu kegiatan dari KNPI mengadakan satu gebiar besar yang tidak pernah jadi sehingga masyarakat Pongo terhibur dan terpersona dengan adanya KNPI Provinsi Kepulauan Bawangkablitung ini. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat digelar rutin setiap tahun agar potensi wisata di Kepulauan Pongo bisa terpublikasikan dengan baik dan tentu saja dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pongo yang sebagian besar merupakan layan. Dua Raka Presetio Kompas TV Banka Selatan Kepulauan Bawangkablitung Kepulauan 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 Banka Selatan Kepulauan Kepulauan